wa subhanallah wa ma alaminal musyriki tuntas mengenai surat al-fateha bagaimana cara membacanya huruf-huruf hijayahnya menyempurnakan harokatnya bagaimana kita akan sama-sama mengikuti nah setelah ini bapak-bapak ibu bapak-bapak terutama yang ingin interaktif sabar dulu ya setelah kita bacakan silahkan nanti bisa untuk interaktif nah nomornya disini silahkan di 021-89-01603 ketika mungkin nanti untuk umahat atau ibu-ibu bisa kirim WA di 0813-14455557 nah langsung saja kita akan talkin dulu bersama ustadz abdurrahman fadhali hafadhu wa ta'ala untuk membacakan surat al-fateha dan semuanya kita akan simak bersama-sama terfadal ustadz jazumullah fadhal sedangkan disimak surat al-fateha kita akan bacakan sesuai materi yang sudah kita pelajari tadi ya kita sedikit berfokus kepada itmahul harokat membaca harokat dengan sempurna jadi ketika fathah kita jelaskan kasarah kita jelaskan lomma kita jelaskan Ayo Bagaimana? kita lanjut A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim jelaskan A'udhu 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 Billahi A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim 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 Terakhirnya, hi. Jelaskan. Hi-ro. Jangan hi-ro. Hi-hi-hi. Tapi hi. Hi-ro. Hi-ro. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 La-nya buka La La Lillahi Lillahi Rabbil Rabbil Kasrahnya jelaskan Rabbil 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 A Rabbil A Rabbil A A-nya dibuka ya A A A A Rabbil A-lamin Rabbil A-lamin Alhamdulillah 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 Arrohmanilrohim Arrohmanilrohim Aannya dibuka Arroh 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 Arrohmanilrohim Arrohmanilrohim Ni-nya kita selesanya jelaskan Ni Ni- Niroh Niroh Nirohim al-Rahman al-Rahim al-Rahman al-Rahim Maliki yaumid din Maliki yaumid din Ya, sebernakan dulu fathanya baru U-nya, W-nya kita monyongkan yau, yau, yau yau, Ya vue jadi jangan, yaumid din yaumid din yaumid din yaumid din Maliki yaumid din Maliki yaumid din iyaka na'budu Iyaka nasta'in Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Iyaka Iyaka Iyaknya, tajdid kita tekan Ya, nabr Iyak tajdid dan wujud tajdid selalu kita tekan Iyaka 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 na'budu Iyaka na'budu Iyaknya, alirkan sedikit Iyaknya, na'budu Iyaknya, na'budu Dan tipis ya Na', jangan na' Tapi, na'budu Iyaka 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 Nasta'in Nasta'in Iyaka 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 Nanya tipis Nah Ihdina 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 tipis dulu Nah Nah Nasi Nasi Jangan sampai Nanya ikut tebal Naus Naus Tapi Nah Nah Nasi Ihdina Siratol Tal Namanya tipis Ihdina Siratol Ihdina Siratol Zilat Tipis Jangan terpengaruh Dengan tebalnya Huruf To Ihdina Siratol Ihdina Siratol Tal Tal Mus Mus Munya Munyongkan dulu Baru sinnya ditarik ya Mus Mus Karena Sin Bertanda sukun Nah Tadi kita terlewat Jadi Huruf yang bertanda sukun Itu kita Ucapkan Sesuai dengan maksudnya Nah jadi tenang Posisinya tenang Kita kembalikan kepada maksudnya Posisi tenangnya Sin ya disini Es Is Us Ini jangan sampai Kita membacanya dengan Mus Dalam kondisi manyun Kemudian kita sukun Kan Tapi yang betul adalah Mus Mus Nya di Disini Nah Seperti itu Jadi ditarik Supaya Ketipisan dari huruf sin Juga terjaga Jangan sampai Dia terbaca tebal Seperti mana huruf Kita ulangi Mustaqim 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 Ihdi nasiratul mustaqim Ihdi nasiratul mustaqim Tanya tipis ya Musta Musta Tapi Tapi Dia huruf yang tebal Tetapi Jangan terlalu tebal Dia hanya memiliki sifat isti'ala saja Bukan Berbeda dengan Huruf Si Yang Yang tiga ini Dia tebal Tetapi tidak setebal Huruf yang empat kali Jadi kita baca Ti Ti Mustaqim Mustaqim Tanya jantung Musta Musta Mustaqim Mustaqim Ihdi nasiratul mustaqim Ihdi nasiratul mustaqim Sireata Sireata Sui Sui Tebalkan dulu Sui Sui Baru setelah tebal Baru kita Kasurahkan S Tebal Sui Sui Sireata 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 Talabina Talabina Sedap ramai yang tipis Talabina Talabina An'amta 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 Alayh Alanya Fathanya Sempurnakan Alayh Alayh Alayhim Alayhim Jadi jangan Alayh Alayh Atau Alayh 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 Alayhim Siri Alayh Alayh Boil Masuk Jangan Sampai Ada yang Baca An'amb Salah Kogo Koil 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 Ma Ma Si Ma Ma N проч nya dialirkan Karena pada Oh Okay ma Nau bubuk Kebal kan Duh Duh Maghdubi Maghdubi Guairil Maghdubi Guairil Maghdubi Alayhim Alayhim Walah Walah Lainnya terpisah ya Walah 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 Alayhim 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 Pas mau Sampai ke huruf lam Kita Kita nabar Kita tekan Karena Dintiqol Dari Huruf nad Ke huruf yang bertajnid Disini lamnya ada dua Lam sukun Plus lam Kasrah Jadi kita harus tekan Walah Alayhim Walah Alayhim Bukan Walah Alayhim Nah ini seperti satu Lam Hantar tekan Walah Alayhim Seperti itu Walah Alayhim Jadi ayat yang ketujuh tadi Akan lebih baik Jika kita sambung terus Jadi satu ayat Dari Surat Al-ladhina Al-am Ta'alihim Ghayril Maqtub Ya'alih Malad Dhalim Kita coba Tarik nafas dulu Karena di riwayat Hafs ini satu ayat Dan sebagian Nushaf Pada Kata Alayhim Diletakkan Turf Lam Artinya Jangan Wakaf Di situ Jadi satu ayat Kalau kita Wakaf Di situ Kemudian Memulai dari Yahwehril Maqtub Itu Sebagian para ulama Tidak memperbolehkannya Karena memulai dari Majurur Atau kasrah Itu tidak diperkenankan Memulai itu adalah Dari Marfu' Baik Kita ulangin Dari surat Al-ladhi Tarik nafas dulu Sampai akhir Siraat Al-ladhi Nen'am Taha Alayhim Ghoir Al-maghdub Alayhim Wala Al-Dhabin Siraat Al-ladhi Nen'am Anta Alayhim Ghoir Al-maghdub Alayhim Wala Al-dhabin Gimana Kuat ya Mungkin bisa berhenti Siraat Al-ladhi Nen'am Taha Alayhim Ghoir Al-maghdub Alayhim Situ berhenti Baru ulangin lagi Ghoir Al-maghdub Alayhim Wala Dhalim Seperti itu Wallah Al-lambis Sahabat Masya Allah Jazakumukhiran Sesi Yang Seksi Seksi Sesi Yang Keempat Ini Berarti Sudah Kita Lalui Yaitu Talaki Insya Allah Berarti Kita Akan Lanjut Bagi Bapak Bapak Yang ada Di rumah Untuk Interaktif Nah Tadi Tadi Sebenarnya Sudah Ada Telepon Yang Masuk Kalau Kita Akan Nunggu Beberapa Saat Kemudian Sambil Membaca Dari Teman-teman Yang ada Di studio Silahkan Disimak Baik-baik Dan Dipraktekan Untuk Bapak-bapak Yang ada Di rumah Bisa Telepon Di 0813 1445 5557 Itu Untuk Pertanyaan Sedangkan Untuk Interaktif Di 021 890 1603 Ya Sudah Sudah Masuk Kita Langsung Saja Menyapa Pemirsa Yang ada Di rumah Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Dengan Siapa Dimana Bapak Dengan Abdul Hakim Di Tambun Bapak Abdul Hakim Di Tambun Bapak Dikencengin Lagi Suaranya Silahkan Silahkan Bapak Abdul Hakim Langsung Dimulai Untuk Membaca Surat Al-Fatihah 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 sать Al Al-Fatihah 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 Iya dengerin Melalui via telpon Insya Allah lebih jelas Dan tolong ditampilkan Untuk slide-nya Surat Al-Fatihah Mohon maaf Bapak Abdul Hakim Diulang kembali Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Balik jauh miskin Insya kanak duduk Insya kanak duduk Insya kanastari Disinok sirotol Sari Untuk tanya tipiskan ya Mus-te-pi-te Tak Ya Nehmi Dinah sirat Al-Mu'ta milkshahmi Beginah Sirat Al-Ladiyna An-Mu'n ta'alaihihii O-Yri El-Mu'n bi-alaihihii Walaqthohoh Un-Mu'n Amin. Masya Allah. Barakulah Fikam. Baik Ustaz. Silahkan. Belajar tahsin di situ? Apaan Ustaz? Belajar tahsin di sekitar rumah? Bertanya Ustaz. Mau bertanya silahkan. Pertanyaannya untuk huruf dot. Huruf? Huruf dot. Huruf dot. Huruf dot bagaimana? Huruf dot itu. Kalau anak baca di. Apa? Hukum. Ya. Bagaimana? Huruf dot itu kan ada. Disebutkan bahwa itu memajang. Istihtalah. Ya. Sifatnya istihtalah. Yang disebut memajang itu. Seperti apa ya? Jadi. Insya Allah nanti. Sudah cukup. Insya Allah. Pertanyaan. Ya. Boleh ditutup. Bapak Abdul Hakim. Insya Allah akan dicawak pertanyaannya. Ya. Silahkan ditutup. Ya. Mungkin dikoreksi untuk becahnya. Ustaz. Apa sudah bagus? Atau bagaimana? Silahkan. Kemudian ada pertanyaan juga yang beliau sampaikan. Alhamdulillah. Untuk bacaan tadi sudah lumayan bagus. Hanya beberapa koreksi sederhana saja. Mungkin. Karena memang juga suaranya kurang jelas sedikit tadi. Untuk tebal tipis maksudnya di mustaqim tadi ta. Jadi ditipiskan. Jadi. Insya Allah kami yakin Bapak Abdul Hakim ini beliau juga sudah belajar tahsin. Kalau juga dari bacaannya. Ada pun pertanyaan tentang huruf dod. Huruf dod diantara sifatnya adalah istihtalah. Memanjang. Jadi. Ketika kita mengucapkan huruf dod ya. Ketika kita mengucapkan dari makhrodnya yaitu tepi lidah menempel pada dinding dalam dari gigi geraham atas. Maka ketika kita ucapkan tersebut. Ini misalkan gigi geraham kita ya. Kita ucapkan huruf dod. Nah. Kita tabrakan seperti ini. Taib. Maka nanti ada dorongan suara dari bawah ya. Yang mengakibatkan huruf lidah ini terdorong ke depan. Nah. Itulah yang dimaksud dengan istihtalah. Memanjang. Ketika kita ucapkan misalkan. Jadi. Bukan hanya di satu tempat. Sebagaimana sifat rahwa. Misalkan. Ini cuma di satu tempat. Ini cuma di satu tempat. Tapi kalau. Ini huruf dod. Dia memanjang. Suaranya. Lidahnya ini. Terdorong ke depan. Karena ada dorongan suara dari bawah tadi. Bawah lidah. Di ujung lidahnya terkunci. Ujung lidahnya terkunci. Sedangkan di sini masih ada dorongan. Sehingga lidahnya terdorong. Walau bo. Walau bo. Seperti itu maksud dari istihtalah. Jadi terdorongnya lidah ke depan. Setelah menubruk makroj dari huruf dod tersebut. Kenapa bisa terdorong? Karena ada dorongan udara dari. Dan juga suara dari bawah lidah. Itu maksud dari dod. Nanti untuk lebih tepatnya. Dan lebih jelasnya. Kita akan bahas pada sifat al-huruf. Insya Allah. Dan itu dod tadi untuk dod setelah sod ya. Hanya satu huruf itu yang mempunyai sifat istihtalah itu. Maksudnya adalah huruf dod yang temannya sod. Sebenarnya sudah ada penelpon berikutnya yang sudah masuk. Kami persilahkan langsung dibuka ya. Ya silahkan. Ya langsung saja dibuka silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abu Salwa di Cikarang. Abu Salwa di Cikarang. Mau bertanya atau mau baca Bapak? Mau baca Surat Al-Fatihah. Baik. Moga. Kami persilahkan. Abu Salwa yang ada di Cikarang. Di story juga ada ya. Kami persilahkan langsung Bapak. Kami persilahkan langsung Bapak. Al-Rahmanir-Rahim. Untuk getaran pada rohnya haruskan sedikit ya. Al-Rahman. Al-Rahmanir-Rahim. Abu Salwa. Mohon sebentar koreksinya. Seberapa Ustaz? Untuk huruf rohnya tadi. Al-Rahman. Getarannya sedikit diharuskan. Al-Rahman. Al-Rahmanir-Rahim. Nanti dilatihkan lagi. Al-Rahmanir-Rahim. Al-Rahmanir-Rahim. Yawmiddin. Yawmiddin. Wawnya munyongkan sedikit lagi. Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Terus? Terus, Pak. Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in. Sinnya alirkan sedikit lagi. Kanas da'in. Nas. Alirkan. Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in. Sayyip. Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in. Walad-da'alin. Amin. Coba untuk yang suratul ladhina an'amta alaihim sampai akhir dibaca tanpa berhenti. Coba tarik nafas dulu dari suratul ladhina. Dicoba. Iyaka na'abudu wa iya. Iyaka na'abudu wa iya, Ustaz. Oh iya. Alhamdulillah. Jadi semoga istiak oma terus. Bacaannya alhamdulillah sudah lumayan bagus. Tinggal nanti disetabilkan terus dengan gurunya insyaAllah. Barakulahu wa'alaikum. Ada pertanyaan mungkin? Ada yang mau ditanyakan, Ustaz. Silahkan, Bapak. Ketika huruf non-sukun itu posisi ibirnya kembali ke semula atau bagaimana, Ustaz? Nah, jadi tetap kembali kepada semula. Misalkan, Langsung ditutup saja. Barakulahu wa'alaikum. Jadi nun-sukun, ya sekali lagi, sebenarnya semua huruf yang bertanda sukun itu kembali ke tempat semula dari huruf tersebut. Maka nanti posisi mulutnya semuanya datar. Ya, un, misalkan, an, in, un, begitu. Misalkan, fasa yun, yun, jadi bukan yun, ri, tapi yun, ditarik. Yun, ri, du, na, fasa yun, ri, du, na. Yang manyun hanya huruf wawu saja. Karena huruf wawu selalu manyun. Baik ketika berharakan maupun ketika sukun. Allah, Nabi, Sya'alaikum. Tep, Ustaz, sebelum kita mengangkat penelpon yang ada di rumah untuk interaktif, sudah ada beberapa masuk telepon juga, Ustaz? Ya, sudah beberapa masuk SMS. Di antaranya pertanyaan dari Abu Hisham di Temanggung, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Mau bertanya, hukum sholat berjamaah yang mana imamnya tidak faham kol-kolah? Ya, tidak faham kol-kolah. Syokraib. Silahkan, Ustaz. Kol-kolah, ya? Ya. Jadi kol-kolah ini tentunya adalah jika kita salah di kol-kolah, maka itu tidak merubah arti tentunya. Tapi ini adalah aib. Kalau semuanya hukumnya, ya insya Allah sholatnya sah. Bacaannya ada salahnya tentu. Tapi itu tidak sampai merubah arti. Alangkah baiknya ketika DKM atau Ta'mir Pasjid menuju imam yang betul-betul mengerti tata cara membaca Al-Quran secara teorinya maupun secara praktiknya, gitu. Apalagi kol-kolah ini tentunya adalah materi yang sangat sering diulang-ulang, ya. Bahkan bisa dibilang kol-kolah ini adalah materi dasar, gitu. Jadi insya Allah harusnya bisa, gitu. Jadi kalau ditanya apakah hukumnya, ya insya Allah tetap sholatnya sah, insya Allah. Karena kalau kita salah di kol-kolah itu tidak sampai merubah arti. Walau alam isu'a. Teman-teman, ya. Demikian adalah jawaban dari Pak Isam yang ada di Temanggung. Kemudian kami masih menunggu interaktifnya dari Bapak-Bapak di 021-890-1603. Sambil menunggu panel yang masuk, kita persilahkan satu audiens yang ada di studio untuk membaca. Astagfirullahaladzim Hai silangan bapak Taufik hai 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 aku bila gila shaytani Rajeem A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ulangin rak-raknya alirkan sedikit lagi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina assirat al-mustakim Sangkutkan kufnya Ihdina assirat al-mustakim Belum masih kuf Ihdina assirat al-mustakim Ihdina assirat al-mustakim Ihdina assirat al-mustakim Mustakim lima kali dulu Jangan dari ihdina Mustakim Belum Coba qiq Nah itu lagi Mustakim Belum Mustakim Fokus 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 Mundur sedikit Mustakim Masih salah Qiq Mustakim Antum bisa dulu Mustak Qiq Haa seperti itu Fokus Ihdina assirat al-mustakim Masih kuf itu Masih kuf Masih kuf Sikaf Udah lama sudah ini PR lebih dulu Harus benar Iya Harus semangat Sirat al-lazina an'amta alaihim Gairil maghdubi alayhim Walay Gairil maghdubi alayhim Walabdallin Baharik nafas dulu Dari surat al-lazina al-mustakim Sampai akhir Hai sirat al-ladhina an'amta alaihim wairil maghdubi alaihim walad dhalil kami sampaikan kepada akhuna taufiq ya semoga Allah semoga biasa menjaga antun dan kita harus terus semangat ada pertanyaan Ustadz ya sebelum tadi sebenarnya ketika baca itu sudah ada penelpon masuk Nah tuh kan bener tapi sebelumnya sebelum kita angkat ada pertanyaan Ustadz enggak Assalamualaikum set saya bagas dari Tambun izin bertanya apakah makhrod huruf baik sifatnya makhrod huruf dan sifatnya merupakan kesempurnaan atau standar dalam bacaan saja syukron jazal muqiru makhrod dan sifat ya perlu dirinci dulu nanti jadi makhrod tentunya ini adalah sesuatu yang harus ya harus kita perbaiki dengan baik karena mengamalkan makhrod huruf itu tentunya adalah suatu keharusan ada pun sifat ya nanti dirinci ada sifat yang memang yang lazimah yang selalu melekat pada huruf ya maka itu yang apabila kita salah misalkan antara ta dan to ini kan sifat huruf nih makhrodnya antara to dan ta ini sama ketika kita membaca misalkan ta dengan tebal maka nanti akan salah misalkan harusnya at-ta-la-ko kita bacanya out-to-la-ko out-to-to salah ini sifat-sifat yang apabila kita salah di dalam sifat tersebut akan merubah arti maka itu statusnya sama dengan makhrod huruf hukumnya wajib adapun sifat yang tezgini ya sifat yang penghias sebagaimana panjang pendek kemudian hukum-hukum gunnah dan lain sebagainya yang apabila kita tidak salah itu itu tidak merubah arti maka itu ada rinciannya lagi ya tidak wajib tapi ada rinciannya lagi kalau semuanya dalam hal apa namanya pengambilan sanat Iya jadi talakkiwal musyafah seseorang menyetorkan kepada gurunya maka tentunya sifat-sifat yang walaupun tazgini ya walaupun penyempurna walaupun penghias aja itu harus betul-betul benar ya kalau sampai salah maka ini adalah kezbunfir riwayah pendustaan jadi kedustaan dalam riwayat berarti bohong tidak amanah tapi kalau semuanya dilakukan membaca biasa saja bukan talakkiwal musyafah kepada guru maka dirinci lagi siapa pelakunya kalau pelakunya adalah seorang yang alim mutkin yang mengetahui tentang hukum-hukum bacaan seperti teman-teman sekalian yang sudah belajar kok melakukan kesalahan yang sifat tazgini ya panjang pedeknya tidak stabil misalkan yang harusnya mat wajib mat harokat dibaca cuma dua harokat maka ini adalah aib bagaimana sudah belajar kok bisa salah seperti itu walaupun tidak sampai merubah arti tapi ini aib baik nah kalau semuanya yang melakukan adalah orang awam biasa ya yang belum belajar maka tidak mengapa Allah ini sebenarnya ada rinjanya hukmu al-iltizam bi-ilmi tajwid bagaimana hukum kita mengamalkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran Allah Alhamdulillah jadi intinya kalau permasalahan tentang makhraji ini wajib harus kita amalkan hukumnya wajib kemudian untuk sifat dirinci tadi sifat yang kalau semuanya salah akan merubah arti itu juga wajib kalau yang salah tidak merubah arti maka itu sifat penghias namanya itu ada rinciannya sebagaimana kita sudah sebutkan tadi Hai saya jatuhmu khirun Ustadz atas jawabannya dari pertanyaan Mas Bagas di Tambun kemudian kita angkat telepon kembali silahkan ya kan persilahkan ya ya Bapak dengan siapa dimana ya Assalamualaikum Ustadz al-salam Allah ya dari siapa dari Papua dari Papua dengan bapak siapa Hai mohon maaf dengan bapak siapa di Papua Suri Bapak Suri Bapak Suri ya Hai iya Bapak dengarkan lewat teleponnya ya Pak ya Iya supaya tidak feedback kami persilahkan langsung untuk membaca surat Al-Fatihah Bapak iya, iya iya halo mungkin volume TV-nya bisa dikecilkan volume TV-nya dikecilkan kemudian Bapak via telepon suara telepon saja, kami persilahkan iya, langsung saja Bapak A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaw wawunya maliki yaw bapak suri Afan Masya Allah untuk Maliki Yaw minta diulangin Pak Maliki Yaw wawunya menyongkan sedikit lagi taib masih masih bersama sekali lagi sekali lagi jadi bukan yaw bukan yaw tapi yaw monyong kan wawunya jelaskan yaw oh iya Bapak suri ya Barakallahu'alaikum Bapak di Papua ada tempat untuk belajar tahsin di sana iya ada ada Alhamdulillah Barakallahu'ala atau mana mengajar di sana ada juga di kotanya oh di kotanya Masya Allah ya tetap kami sarankan untuk belajar tahsin secara langsung di tempat yang terdekat di situ Barakallahu'alaikum ya Jazakallah Jazakallah khirun untuk Pak Suri di Papua jauh ya ini tadi lupa Ustaz nanya dari video streaming atau para bola ya tapi Alhamdulillah dari Papua sudah semangat juga untuk mengikuti kita masih kita tunggu kembali ya masih kita tunggu kembali penelpon yang ada di rumah kami persilakan di 021-890-1603 kami persilakan sebelum kami tutup ya silakan ya silakan ya sudah kita buka halo ya bersalamualaikum waalaikumsalam ya dengan Bapak siapa dimana dengan Bapak Abu Asma di Cikarang Bapak Abu Asma di Cikarang mau bertanya atau mau langsung baca Bapak langsung baca oh fadal masyarakat langsung Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim tayyap bagus ilalamin tayyap arrahmanirrahim maliki maliki yaum untuk yaumnya jangan masuk hidungnya jangan yaum 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 tayyap untuk mus langsung masuk ke sini untuk tarik mus jangan mus mus kemunya jadi panjang mus langsung jaya masya Allah barakulah abu asma ya betul abu asma belajar tasin di sekitar rumah semoga tetap istiqamah terus alhamdulillah bacaannya sudah lumayan mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan abu asma kesulitannya dimana oh begitu tayyap tayyap ya cukup itu saja pertanyaannya tayyap barakulah tayyap untuk huruf sod ya disini khususnya pada ihdi nasuy nanya tentunya ditipiskan dulu untuk melatihnya kita panjangkan ihdi nasuy jadi nasuy supaya nanya tetap terjaga ketipisannya baru sod dan kita tahu sod ini hurufnya tebal ya hurufnya tebal karena punya sifat isti'ala dan juga itbaq kemudian juga punya sifat rakawah setahmes jadi suara dan nafasnya mengalir jadi kita alirkan nasuy soyi soyi nah seperti itu baik ya insyaallah mudah jika kita terus mencoba insyaallah barukulah fikum sesuatu kemukhiron kami ucapkan kepada abu asma di cikarang mungkin kita buka terakhir ya sod ya untuk penelpon terakhir nih sebelumnya sudah masuk kami berikan kesempatan terakhir ya kami buka sekali lagi silahkan terputus ya masih kita tunggu satu menit sudah masuk lagi silahkan langsung saja Bapak sudah kami buka Assalamualaikum Bapak sudah nyambung ya dengan siapa di mana belum masuk belum masuk ya tapi sebagai penutup mungkin sudah ya sebagai penutup berarti tadi sudah terputus berarti mungkin satu lagi kita akan baca yang dari studio setelah ya saya betul saya cukup Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in mulai dibeskan dulu ihdinassiratul musta'in ikan lagi ikan lagi ikan lagi ihdinnassiratul musta'in ikan lagi Alayhim ghairil magdubi alayhim waladdaallin Terima kasih, ulangi lagi Yang pertama, an'amta Ayinnya jelaskan An'amta Kemudian, ma'amanya tipiskan Ayinnya alirkan Ma'udhu, dhu tebalkan Ma'udhu bi alayhim Ulangi Nanti, nampak sedang Siratalladzina an'amta alayhim ghairil magdubi alayhim waladdaallin Amin Barakulahfikum Nanti, 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 terus ya Jikup, tasin juga, dimana? Ada dua sih Ya? Oh, baik Semasa, deni ya Tep, jazakumlahirkan Barakulahfikum Kami ucapkan kepada Khunari Tuhan Habibullah Ta'ala Dan, ini tadi Udah terakhir Ini ada WA juga memaksain Mau telpon Ya, tapi Waktunya sudah habis Tadi juga Ada yang sudah bunyi Afwan Silahkan bersabar Untuk mengikuti episode selanjutnya Insya Allah Episode selanjutnya Masih kita buka Al-Fatiha Ya Karena ini Termasuk adalah bacaan yang Vital Yang paling utama Nah Insya Allah Mungkin untuk hari ini Kita cukupkan Dan jangan kemana-mana Tetap di Talaki Hanya di Ahsan TV Kita akan Kembali lagi setelah yang berikut ini Alhamdulillah Para pemirsa Assan TV Di mana pun Untuk berada Kita berada di sesi terakhir Yaitu penutup Afwan Kami sampaikan kepada Para pemirsa yang sudah Masuk Baik SMS Ataupun Ingin telepon Tetapi belum bisa Ditunggu episode selanjutnya Insya Allah Masih bersama Dengan kami Kita laki Hanya di Dan jangan lupa Senantiasa Senantiasa Bersama kami Menyimak selalu Program Andalan kita Dan jangan lupa Bagi teman-teman sekalian Bagi pemirsa di rumah Yang belum punya bukunya Silahkan Untuk membeli Buku ini Di Ahsan Store Nah Disini Nanti silahkan Langsung pesan Di akhir acara Juga kami persilahkan Dan jangan lupa Kami juga menghimbau Para Pemirsa semuanya Di Ahsan TV Dimana pun Berada Untuk senantiasa Menyimak acara kami Baik live Secara langsung Di Parabola Ataupun di Youtube Jangan lupa Subscribe Dan like-nya Ya Insya Allah Semoga bermanfaat Dan sebelum kita tutup Mungkin ada Mukhatimah yang Aku disampaikan Tafadun Alhamdulillah Untuk penutupan Pada pertemuan ini Insya Allah Kami hanya doakan saja Semoga Acara ini Berkah Dan juga Bermanfaat Untuk kaum muslimin Dan muslimat Tentunya Dan kami berharap Ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Kami mengajak Untuk terus bersemangat Di dalam mempelajari Al-Quran Baik itu mempelajari Tata cara membacanya Seperti ini Maupun Mempelajari Isi kandungannya Dan kita ingatkan Sekali lagi bahwa Acara ini Kita Adakan Untuk Merangsang saja Untuk merangsang Para pemirsa sekalian Untuk mengetahui Seperti apa Bacaan yang telah Dicentuhkan Dari guru kami Dari guru-gurunya Dari guru-gurunya Yang sampai Bacaannya Insya Allah Kepada Rasulullah S.A.W Ada pun Untuk hasil yang Lebih maksimal Tentunya Kami Terus menyarankan Untuk Mengikuti Halakwah tahsin Maupun tahfid Di Daerah Atau di tempat Dekat Pemirsa sekalian Karena Inti dari talaki Adalah belajar langsung Ketemu dengan guru Dan juga Nanti guru yang akan Mengoreksi Bacaannya Ada pun Kalau hanya Mengandalkan Lewat TV ini saja Tentunya Bagus Tetapi Kurang maksimal Semoga ini Bermanfaat Jazakumullah Kami Kembalikan kepada Amikus Jazakumullah Kami Atas materi Yang telah disampaikan Pada kesempatan Yang berbahagia ini Kita mendoakan Semoga Allah Selantiasa menjaga Antum bersama Dengan keluarga Dan semoga Allah Memberikan keberkahan Kepada kita semuanya Dan jangan lupa Tetap Saksikan Talak Hihanya di Ahsan TV Insya Allah Kita akan kembali lagi Dan kami Kru Ahsan TV Dan seluruhnya Mohon maaf Apabila Ada kekurangan Atau kekhilafan Dalam tayangan kali ini Semoga bermanfaat Untuk kita semuanya Kita tutup dengan Kafaratan Majlis Subhanakallahumma Bismillahirrahmanirrahim 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 Malkanirrahim Malki yawmiddin Malki yawmiddin Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.